Pemerintah Kabupaten Karo, Sumatera Utara bersama dengan Polres Tanah Karo dan Kodim 0205 Tanah Karo melaksanakan eksekusi terhadap lahan usaha pertanian milik pengungsi Gunung Api Sinabung yang saat ini diklaim atau dikuasai oleh warga desa Porti Bilama, kecamatan merek Kabupaten Karo. Eksekusi lahan seluas 260 hektare ini dilakukan karena sampai saat ini warga desa Porti Bilama mengaku dan mengklaim bahwa lahan tersebut merupakan tanah ulayat dan milik warga desa sehingga warga desa mempergunakannya untuk dijadikan lahan pertanian. Namun berdasarkan peraturan dan ketentuan dari pemerintah pusat bahwasannya lahan tersebut sesuai data Kementerian Kehutanan RI merupakan wilayah hutan dan ditujukan sebagai pengganti lahan usaha pertanian milik warga pengungsi terdampak erupsi Gunung Api Sinabung. Akibat hal tersebut selama beberapa tahun terakhir warga desa yang berasal dari tiga desa yakni desa Sukarnalu, desa Mardinding, desa Sigarang-Garang, dan Dusun Laukawar yang merupakan korban terdampak Gunung Api Sinabung belum mendapatkan lahan usaha pertaniannya. Wakil Bupati Karu Teopilus Ginting mengatakan bahwasannya proses eksekusi akan berlangsung selama sebulan ke depan. Proses eksekusi akan dilakukan dengan cara persuasif dan tidak melakukan tindakan kekerasan jika ada warga yang melakukan penghadangan ataupun penolakan pada saat prosesi eksekusi. Kita berada di lokasi 260 hektare terkait lahan usaha tani yang diperuntukkan untuk pengungsi Gunung Sinabung. Kita mulai mempersiapkan akomodasi personil di sini begitu juga kita berorientasi lapangan harapannya dengan sinergi TNI Polri serta pemerintah daerah program relokasi pengungsi tahap tiga ini dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada konflik kita lebih mengutamakan kegiatan persuasif ini personil sudah didatangkan akomodasi sudah kita hadirikan harapannya program ini lancar saja. Kepada warga diharapkan kooperatif pada saat proses eksekusi dan tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan jika merasa keberatan dapat menempuh jalur hukum. Dari Karu Sumatera Utara, Bayu Pramanah melaporkan.